hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore berjumpa lagi bersama saya dalam tutorial dunia cat pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya kita membuat denah pada undangan ya mungkin teman-teman sekalian sering kali dapat undangan dimana di undangan tersebut ada denah disini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat denah tersebut dengan AutoCAD baik yang pertama kita buka software AutoCAD ya kemudian kita pilih draw kita pilih multiline kemudian di multiline sini di command line sini kita ketik huruf T kemudian maaf di escape dulu ya yang pertama kita pilih draw kita pilih multiline kemudian kita pilih S kemudian disini S ini yalah untuk menentukan jarak garis ya ukuran garis ya kita kita ketik lima enter kalau sudah tinggal kita buat ya misalkan seperti ini ah ini ya misalkan kemudian sekalau sudah tinggal di enter aja dan kita buat lagi klik disini sampai bawah kemudian kalau sudah seperti ini kita buat lagi misalkan lokasi untuk lokasinya di bagian sini misalkan kita buat lagi ya kita enter lagi ya kemudian kalau sudah kita export enter nah kemudian tinggal kita hapus potongan garisnya nah kalau sudah seperti ini berarti kita sudah sudah selesai ya untuk denanya ya tinggal kita untuk membuat teks ya kita tinggal ketik multiline teks ya misalkan disini misalkan kita buat gambar dulu ya gambar ya tinggal kita buat kita ketik disini ini ada setelan grup ya kita pilih times new roman aja ya pilih times new roman kemudian kita pilih rata tengah kemudian kita tinggal ketik aja ya misalkan lokasi nah ini untuk ini kita bisa ubah ya bisa misalkan 1 nah dia kecil ya atau terlalu kecil kita pilih 1,5 ya oh ya untuk 1,5 ini 1,5 ya oke nah jadi seperti ini ya jadi misalkan ini buat lokasi rumah ya tinggal kita buat jalan ya nama jalan misalkan disini ini kita buat rata tengah ya times new roman kita pilih 1,5 oke kita ulangi ya kita pilih 1,5 pilih 1,5 tinggal kita pilih misalkan ini oh ya ini rata tengah ya rata tengah misalkan ini jalan jalan sudirman sudirman misalkan jalan sudirman nah sudirman kemudian tinggal di ok ya kemudian buat lagi misalkan dari sini disini ini misalkan udah udah beda ya jalannya kita pilih lagi nah kemudian kita pilih misalkan sudirman ini jalan 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 Haji Burlian atau jalan R Sukamto ya R Sukamto ya kemudian ok nah misalkan disini lagi kemudian kalau sudah ini misalkan dari di bagian disini kita buat lagi juga ini misalkan nah disini kita buat lagi rata tengah misalkan ini buat lagi jalan Gresik misalkan jalan Gresik oke ya nah ini udah ada udah kita bisa kasih lokasi ya bagaimana dengan yang ini yang ini juga bisa sama saja ya kalau kita mau buat ya pertama kita pertama kita buat tuh lebih dahulu ya boleh misalkan disini ya tuh misalkan disini kita buat jangan lupa di rata tengahnya ini ini klikan ini untuk menentukan lokasi ya jarak biar tidak keluar garis misalnya roman 1.5 ini misalkan kita buat jalan jalan dr m bisa misalkan oke nah ini kan enggak lurus nih kita bisa yang namanya rotate ya kita rotate oke tinggal kita klik kita pilih move nah seperti ini ya kemudian yang ini bisa kita copy juga untuk di jalan sini misalkan oke nah ini misalkan kita rumba nih namanya jangan jalan drm misalkan jalan radial misalkan oke oke nah jadi udah selesai ya jadi misalkan posisi dari sini tinggal kita buat aja ini lokasinya ya oke mudah sekali bukan untuk membuat deny ini baik terima kasih sudah menonton channel dunia cat jangan lupa bagi teman-teman sekalian subscribe channel ini demi kemajuan channel ini jangan lupa share like komen ya kalau teman-teman sekalian ada yang perlu dibahas untuk mengenai material auto cat bisa langsung komen aja di bawah atau hubungi via email juga boleh oke saya ucapkan terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore berjumpa lagi bersama saya dalam tutorial dunia cat jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya kita membuat denah pada undangan mungkin teman-teman sekalian seringkali dapat undangan dimana di undangan tersebut ada denah disini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat denah tersebut dengan auto cat baik yang pertama kita buka software auto cat kemudian kita pilih draw kita pilih multi line kemudian di multi line di command line kita ketik huruf T kemudian maaf di escape dulu ya yang pertama kita pilih draw kita pilih multi line kemudian kita pilih S kemudian disini S ini untuk menentukan jarak garis ukuran garis kita ketik 5 enter kalau sudah tinggal kita buat misalkan seperti ini seperti ini misalkan kalau sudah tinggal di enter kita buat lagi klik disini sampai bawah kita tinggal enter tinggal enter kemudian kalau sudah seperti ini kita buat lagi misalkan lokasi untuk lokasinya di bagian sini misalkan kita buat disini atau disini aja kita enter lagi kemudian kalau sudah kita explode enter kemudian tinggal kita trim aja kita trim tekan enter kemudian tinggal kita hapus potongan garisnya nah kalau sudah seperti ini berarti kita sudah selesai untuk denanya tinggal kita untuk membuat text kita tinggal ketik multiline text misalkan disini misalkan kita buat gambar dulu ya gambar ini tinggal kita buat kita ketik disini nah ini ada ada setelan grup ya kita pilih times new roman aja ya pilih times new roman kemudian kita pilih rata tengah rata tengah kemudian kita tinggal ketik aja ya misalkan lokasi seperti itu lokasi nah ini untuk ini kita bisa rubah misalkan satu nah dia kecil ya atau terlalu kecil kita pilih 1,5 oh iya untuk 1,5 ini 1,5 oke nah jadi seperti ini misalkan ini lokasi rumah tinggal kita buat jalan ya nama jalan misalkan disini ini kita buat rata tengah ya times new roman kita pilih 1,5 oke kita ulangi ya times new roman pilih 1,5 tinggal kita pilih misalkan ini oh iya ini rata tengah ya rata tengah misalkan ini jalan jalan sudirman misalkan jalan sudirman nah sudirman kemudian tinggal di ok kemudian buat lagi misalkan dari sini ke sini ini misalkan udah udah beda ya jalannya kita pilih lagi kemudian kita pilih misalkan sudirman ini jalan 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 r.sukamto r.sukamto kemudian ok misalkan disini lagi kemudian kalau sudah ini misalkan dari di bagian sini kita buat lagi juga misalkan disini kita buat lagi rata tengah misalkan misalkan ini buat lagi jalan gresik misalkan jalan gresik oke ya nah ini udah ada udah kita bisa kasih lokasi ya bagaimana dengan yang ini ini juga bisa sama saja ya kalau kita mau buat ya pertama kita pertama kita buat terlebih dahulu ya boleh misalkan disini ya tuh misalkan disini kita buat yang lupa di rata tengah ya ini klikan ini untuk menentukan lokasi jarak biar tidak keluar garis times new roman 1.5 ini misalkan kita buat jalan dr dr m isa misalkan oke nah ini kan enggak lurus nih kita bisa yang namanya rotate ya kita rotate oke tinggal kita klik kita pilih move nah seperti ini ya kemudian yang ini bisa kita copy juga untuk di jalan sini misalkan oke nah ini misalkan kita rumba nih namanya jangan jalan dr m misalkan jalan radial misalkan oke oke nah jadi udah selesai ya jadi misalkan posisi dari sini tinggal kita buat aja ini lokasinya ya oke mudah sekali bukan untuk membuat deny ini baik terima kasih sudah menonton channel dunia cat jangan lupa bagi teman-teman sekalian subscribe channel ini demi kemajuan channel ini jangan lupa share like komen ya kalau memang teman-teman sekalian ada yang perlu dibahas untuk mengenai materi auto cat bisa langsung komen aja di bawah atau hubungi via email juga boleh oke saya ucapkan terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati